Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Di video ini kita akan Melanjutkan Konfigurasi tentang PostgreSQL Disini kita akan melakukan Instalasi dan konfigurasi Sebuah Aplikasi Consource Tool Yang Kita gunakan untuk Mengakses atau mengelola Database PostgreSQL Oke Ini instannya sudah kita running Di server Rocky Linux Dan Servernya sudah kita remote Juga Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita melakukan install EPL release Kalau belum Ini kita sudah Login sebagai user root Dengan sudo Su sebelumnya DNF install Dnf install EPL Release Ini di server ini sudah ada Nah selanjutnya kita juga Melakukan import Package Pg admin ini Di Prokey Prokey Linux Ini nanti tersedia di Blog saya ya Henry.web.id Untuk scriptnya Terus setelah itu kita install Aplikasi Pg admin 4 nya Bukan kita install Ini bukan kita install Aplikasinya ya Lebih ke Repository RPM nya Ini juga Sudah kita lakukan Test sebelumnya ya Ini sudah Terinstall Already install Baru setelahnya Kita install Pg admin 4 Nah karena di Web Di Server ini kita installnya Di Rocky server ya Rocky Linux server yang Tidak ada interface UI nya User interface nya Jadi kita akan install yang Versi web nya Nanti kita akan bisa akses Melalui Browser Jadi kita Dnf install Pg admin 4 Dash web Ini juga Sudah Ada ya Pg admin Ini nanti kalau di install Di awal itu Akan ada beberapa Package lain ya Termasuk di dalamnya Web server Apache nya Atau Httpd ya Agar bisa diakses Nah ini nanti Juga sudah kita Lakukan beberapa Konfigurasi Sehingga nanti Pg admin nya Bisa dibuka Menggunakan Web server Apache ya Karena sebelumnya Di server ini Kita sudah install Nginx Ya Jadi kalau kita Cek sekarang Status nya Nginx status Itu aktif Itu aktif ya Jadi kita Shoot down Terlebih dahulu Kita stop Oke Kita cek Service Httpd status Httpd status Ini aktif ya Nah selanjutnya Ini sudah aktif Kita jalankan User Pg admin 4 Kemudian Setup Ini pertama kali aja ya Setup Web Dot sh Kita enter Oh ada Ada yang kurang Ternyata ya Pin dot Setup dot sh Nah ini Configuring database ya Nah ini karena Sebelumnya Kita sudah Membuat Usernya ya Kita Y dulu ini Untuk Server nya Oke Nah ini Kita Tadi Nginx nya Sudah kita Non aktifkan Dan Apache web Server nya Sudah running Must be restart Karena Kita Menambahkan Config untuk Bg admin 4 nya Mungkin kita Coba dulu Di browser ya Bg admin 4 Oke Oh ya Ini sebelumnya Kita sudah Melakukan Config ya Kita cek Di Apache nya Kita sudah Merubah Port nya Di port 81 ya Ini tadi Karena alasan Di Port 80 itu Default nya Sudah dipakai oleh Nginx Jadi kita Rubah Config nya Kita Rubah Juga Di firewall Di EC2 Instant nya Juga Juga kita Rubah Firewall Di Roque Linux nya Sendiri Disini Belum Kita Tambahkan Dulu Firewall CMD At Port 81 TCP Ini sementara Kita buat Seperti ini Tidak Kita Permanenkan Jadi kalau kita List all Sekarang Ada Port 81 Di allow Jadi ini Default nya Port 81 Oke Sudah Berhasil ya Jadi ini Kita Melakukan Instalasi nya Di Server Apache Yang sudah Terinstal Sebelumnya Dan sudah Kita custom Di Listening nya Di port 81 Dan Adso Folder nya BGadmin Ini bisa kita Cek di Config nya Di Etc Httpd Di Conv .d Ada namanya BGadmin 4 Ini yang Kita simpan Sebelumnya Rpmsafe Ini Kita pakai Yang terbaru Nah Ini dia Untuk PSGA Alias nya BGadmin nya Ini juga Bisa kita Custom Misalnya Ini kita Jadikan dia Di Root nya Control X Y Enter Kita Restart Service Apache nya BGadmin nya Kita tes Di browser Tanpa BGadmin nya Langsung Di Ilamat IP Di Port 81 Oke Ini kita Masukkan Email Saat kita Menjalankan Ini tadi Setup Setup Web Ini Maka Karena Kita Sebelumnya Sudah Melakukan Penginputan Username Email Email Dan Password Maka Tidak Diminta Lagi Tadi Jadi Saya Masukkan Email nya Dan Password Nah Ini kita Sudah Berhasil Melakukan Instalasi PGadmin nya Melalui Web Aplikasi Atau Interface Web Untuk Menambahkan Seperti PGadmin Kita Add new Server Kita Beri Namanya Local Connection Ini Server Postgres Di Sini Postgres Postgres Juga Password Masukkan Save Oke Kita Coba Dulu Sepertinya Ini Belum Jalan Kita Cek Postgres Dulu Service Postgres SQL Status Oh Belum Jalan Kita Start Oke Test Lagi Oke Kita Sudah Berhasil PGadmin 4 Di server Rocky Linux Sehingga Kita Bisa Manajemen Database Menggunakan UI User Interface Penang Mudah 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 Harman Manfaat Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sejol Tidak Sub indo by Sampai Sampai N